Salam sejahtera Malaysia bertemu kembali dalam channel ini Kali ini anda berpeluang untuk mendengar perkongsian berita terkini Berkaitan dengan keputusan ataupun kritikan di parlimen saat ini Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Sebelum saya teruskan perkongsian ataupun berita ini yang saya lihat daripada Malaysia kini Terima kasih saya suapkan kepada anda yang sudah subscribe channel ini Semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik Dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Kali ini saya akan kongsikan kepada anda semua Di mana dua kesilapan Hamzah Zainuddin Di mana beliau adalah ketua pembangkang parlimen Hamzah Zainuddin telah melakukan dua kesilapan Dua kesilapan yang telah melakukan dua kesilapan pada hari pertama Selepas istiadat pembukaan parlimen ke-15 oleh yang dipertuan Dipertuan Agung pada Isnin 13 Februari lalu Yang pertama adalah untuk memastikan ada proses simak dan imbang Semasa waktu pertanyaan Perdana Menteri dan Kedua untuk melepasi ujian seri paduka Seperti dalam titah baginda untuk menjamin kestabilan politik dalam tempoh lima tahun yang datang Dan membelikan proses menyatukan masyarakat terpelerasasi dan memastikan negara kita Kepada prinsip-prinsip awal pembinaan negara bangsa Supaya Malaysia dapat menjadi sebuah negara hebat bertaraf dunia Hamzah telah lewat hadir ke waktu pertanyaan Perdana Menteri dan dia tidak bertanyakan satu pun soalan tambahan Tiga soalan telah diajukan kepada Perdana Menteri oleh Ahli Parlimen Taiping Wongkawo mengenai hutang negara Ahli Parlimen Kuala Kangsa Iskandar Dizulkarnain bin Abdul Kalin Mengenai bantuan Malaysia kepada Turki dan Syria untuk bencana gempa bumi Yang melanda kedua-dua negara tersebut Dan daripada ahli Parlimen Tawawo Lusufu mengenai isu rasuah Yang mana ketiga-tiganya merupakan persoalan yang penting mengenai masa depan negara ini Kelihatan Hamzah Zainuddin untuk menyertai waktu pertanyaan Perdana Menteri ini Mengesahkan kenyataan bahwa dia adalah seorang ketua pembangkang yang lemah Seorang ketua pembangkang yang tidak mampu menetapkan kumpulan pembangkang di Parlimen Kerana kuasa sebenarnya berada di tangan orang lain Yang tidak berpegang kepada tanggung jawab mereka di Parlimen dengan serius Ahli-ahli Parlimen daripada semua parti perlu memandangkan serius pembedahan Timbalan yang dipertuah Dewan Rakyat Rami Muhammad Nur Yang mengatakan rakyat melihat Parlimen seperti sebuah zoo Dia mengatakan bahwa dia telah ke restoran Mamak dan orang ramai mengenalinya Dan bertanya bagaimana situasi di zoo ini Adakah ahli-ahli Parlimen telah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh yang dipertuan agung Yang ke-16 semasa penyampaian titah diraja baginda dalam istiadat pembukaan Parlimen ke-15 pada hari Isnin Lopas Untuk membuka hati untuk menerima keputusan pilihan rakyat umum ke-15 Dengan membentuk kerajaan yang stabil dan menjamin kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi Dan untuk menyelesaikan isu-isu yang dihadapi rakyat seperti kos arah hidup Termasuk perkara-perkara seperti isu subsidi Untuk rakyat dan usaha membentras rasuah Adakah ahli-ahli Parlimen daripada semua parti politik Akan memberi respon terhadap seruan baginda untuk menghentikan kemulut politik yang berlanggu Negara hampir 4 tahun lamanya Negara kita akan menerima jawapan kepada persoalan ini pada hari Kamis Minggu hadapan apabila usul menjunjung titah diraja selesai Nah, tuan-tuan dan puan-puan ini adalah satu kenyataan daripada Lim Kiat Singh Yang mana ahli politik veteran di AP Dan ini ada tulisannya yang mencerminkan seorang ketua pembangkang Yaitu Hamzah Zainuddin Yang melakukan dua kesilapan dalam Parlimen Masa pertama ya Jadi jangan lupa like, share dan komen video ini Subscribe channel ini Semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik Kita berjumpa lagi Terima kasih